Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fx malabar ini dan apa sih yang membuat beda Fx malabar ini dari Fx yang lainnya Nah harga juga pasti beda tentunya tapi kualitasnya kita juga membedakan Seperti itu ya teman-teman jadi ada harga ada juga kualitas yang baik Oke seperti itu oke sebelum menonton video ini Jangan lupa alangkah baiknya biar puasamu tambah berkah pahalanya tambah banyak Dan juga rezekimu tambah lancar di klik tombol subscribe-nya dulu di CVA Biar tambah berkah di bulan puasamu ini oke seperti itu teman-teman oke Langsung saja kita awali dari jenis laras Fx malabar ini Seperti itu oke untuk Fx malabar ini dia menggunakan laras H2 S Super Nah untuk panjang larasnya ini 60 cm OD13 alur 12 panjang laras 60 cm oke sudah untuk kaliber 4,5 mm di CVA Semua kaliber 4,5 mm tidak ada yang lebih dari 4,5 mm kalau udah lebih dari 4,5 mm itu udah melanggar Ada peraturan yang ada di negara Republik Indonesia ini seperti itu nah untuk aman biar gak ribet gak banyak-banyak bayar pajak kita pakai laras 4,5 saja meskipun laras 4,5 mm di senapan Fx malabar ini untuk buruan besar Seperti babi biawak terus juga rusak kalau rusak dilindungi ya teman-teman Tau yang lain-lainnya ya kaki-kaki empat nah buat big game pokoknya itu udah mantap sekali Nah untuk powernya Fx malabar ini dia kalau udah setelan full power fps bisa tembus 1000 sampai 1100 fps nah seperti itu meskipun kaliber 4,5 tapi kalau powernya joss nah pasti tumbang apalagi kalau kena area fatal nah tau kan area fatalnya hewan itu dimana di mulut hidung atau di area intimnya nah itu pasti mati nah seperti itu teman-teman meskipun kaliber 4,5 mm oke seperti itu ya untuk jenis larasnya efek malabar ini menggunakan laras H2S super seperti itu oke teman-teman lanjut nah di luar laras juga udah dilengkapi serobong nah ini serobong melindungi biar larasnya agak mudah karatan dan juga biar laras tidak mudah goyang juga nah seperti itu ya teman-teman serobong dan juga ada cincin ada serobong ada cincin itu larasnya lebih aman seperti itu ya teman-teman ini serobong bahannya dari alu atau alu ini dural ini mantap sekali oh ini OD22 oke mantap sekali dan juga udah ada muzzle atau tutup larasnya biar gak kelihatan ya alu larasnya dan juga ini sebagai pengganti perdam kalau teman-teman buat jenapan ini pengen suaranya lebih kenceng gak gak pakai perdam ya ini bisa pakai macam ini kalau yang pengen senyap biar buruannya gak lari bisa pakai perdam nanti kita pungisin perdamnya perdam OD38 perdam besar dari CVA sodor kita langsung setel dari sini dan juga kita tes akurasinya pakai perdam juga seperti itu pokoknya beli di CVA sodor semua udah kita setel baik tele, magajin, perdam semua udah kita setel seperti itu teman-teman oke untuk tabungnya nah ini tabung 500 cc merek GSM untuk tabung 500 cc ini odiameternya ini 60 mili atau 60 biasanya kalau diukur nah pakai seperti menggaris atau apa itu namanya nah itu 60 od60 seperti ini nah ini tabung 500 cc ini untuk kapasitas angin ini 2700 atau 2800 PSI nah seperti itu untuk isi safety nya seperti itu nah jadi aman anginnya karena untuk kapasitas angin 2700-2800 PSI di 2700-2800 PSI sampai 3000 juga berani tapi jangan keseringan nanti silnya yang gak kuat karena sil banyak dari karet seperti itu ya teman-teman nah jadi safety nya saja isi amannya saja karena untuk kapasitas angin 2700-2800 PSI kalau buat setelan small game itu bisa sampai 50 kali tembakan 40-50 kalian kalau buat full power 20-30 kalian udah habis itu angin sampai 2000 atau gak 1500 PSI jadi gak sampai 500 PSI atau sampai habis itu jangan jenis senapan angin PCB kalau udah kehabisan angin nah dia valutnya agak kebocoran seperti itu jadi kalau ngisi angin agak susah kalau udah kehabisan angin itu ngisi anginnya wah susah sekali seperti itu ya teman-teman atau yang cara mudahnya biasanya ini seat lever nya ditarik satu dulu baru diisi angin nah seperti itu teman-teman ataukah pervalutnya ditarik dulu baru bisa diisi angin seperti itu caranya biasanya seperti itu tapi ternyata saja untuk cara merawat senapan angin Fx Malbert ini kita di STKI sudah kasih tahu cara merawatnya itu seperti apa dari mulai laras tabung nah ataukah chambernya biar baik itu bagaimana seperti itu caranya tele-trigger biar single baca juga bisa ini ada stella triggernya disini seperti itu teman-teman nah untuk cara yang paling penting itu merawat tabung sama laras biar tabung gak ada mudah kocor atau laras gak mudah karatan biar gak mudah mengacak itu bagaimana baiknya seperti itu nah biasanya tuh dikasih minyak biar gak karat di dalam alurnya itu tahu kak kalau gak buat berburu nah didiemin saja itu biasanya tiap pagi itu diisi minimal satu kali blungung satu kali tembakan terus tabungnya yang penting kalau habis memba itu disisain minimal seribu PSI biar gak terjadi kebocoran di dalam tabungnya seperti itu malah lebih baik ada anginnya daripada kosong anginnya seperti itu teman-teman nah jadi cara merawatnya itu gampang-gampang susah tinggal tergantung orangnya dia gimana ya sayang sekali atau gak sama senapannya gak hanya didiemin saja gak dipakai gak di apa-apain itu gak enak seperti itu teman-teman oke kita lanjut ke bagian chamber nah untuk chambernya ini menggunakan chamber berburu seri 6 pembuatan semi-sensi nah yang bikin beda dari senapan angin lainnya dari jenis-jenis efek lainnya yaitu ada lengkoannya di chambernya seperti ini ini ada lengkoannya itu yang bikin beda dari jenis-jenis efek lainnya makanya ini dinamain efek malakter itu ciri hatnya dia berkombinasi dengan senapan mosor nah kalau mosor kan ada lengkoannya seperti itu ya teman-teman nah ini cuma ada di CBA software nah ada efek yang chambernya dan lengkoannya di sini nah ini yang bikin beda dari senapan lainnya untuk dari pembuatannya ini udah beda nah ini susah-susah gampang ya ini susah sekali ada lengkoannya di sini nah aduh mohon maaf ini lengkoannya di sini wah ini yang bikin beda dari efek-efek lainnya seperti itu ya teman-teman tuh konstruksinya udah beda dan juga bahannya juga beda dari mulai laras chamber dan juga pembuatannya pembuatannya semi-sensi untuk dalemannya ini masih daleman mural atau baja nah ini cancel kokan bisa kanan dan juga bisa kiri mau untuk sekali ini loh yang bikin beda dari efek malabar dari mulai laras dan juga chambernya ada lengkoannya makanya ini memang harganya akan lumayan tapi kualitas juga lumayan oke dan juga untuk akurasinya juga ada garansi akurasinya garansi akurasinya 2 minggu garansi tabung sampai 2 bulan seperti itu ya teman-teman oke untuk tarikannya menggunakan tarikan sheet lever untuk PCB jenis kita ucap kalau kita tarikan sheet lever dia itu susah seperti itu ya teman-teman memang lebih enaknya pakai tarikan sheet lever jadi kita mudah banget untuk menariknya nah tinggal seperti ini saja dikembalikan tembak nah untuk cara menetralkan ini cara gunung nah ini ditahan ini dipencet tapi sheet levernya ditahan nah ini udah kembali nah otomatis udah gak nembak lagi seperti itu teman-teman untuk cara dari dulu saya itu seperti itu itu cara mudahnya seperti itu teman-teman oke untuk triggernya ini menggunakan triggermatch udah ada safety triggernya juga seperti ini ya teman-teman nah ini pakai safety trigger jadi nah ini udah safety bisa ditembakkan nah kalau di dorong ke kiri nah ini udah bisa safety triggernya bisa ditembakkan kembali mantap sekali ada cancer kokan dan safety trigger dan juga ada cara tadi seperti saya ini ditahan ini sambil dipencet itu udah normal lagi seperti itu ada tiga cara pokoknya kalau ga ga suka pakai yang cancer kokan nah ga bisa pakai cancer kokan bisa pakai cara tadi atau ga pakai safety trigger nya seperti itu teman-teman oke jadi mudah sekali menggunakan senapan angin PCP itu mudah tinggal tergantung skill dan juga cara perawatan dan juga nah untuk telingnya bentuk telingnya seperti apa yang udah tahan getar atau udah belum tahan getar itu nah seperti itu biar mereka ngaca itu bagaimana nanti kita panggung juga dari sini oke untuk setelan power juga udah ada di sebelah sini nah ini yang bisa membuat senapan angin efek pelabar ini bisa big game bisa small game itu dari setelan powernya sini nah ini kalau diputar ke kanan diputar full nah itu full power dia buat berubah di luar ini udah lancar pokoknya teman-teman jadi pokoknya tumbang kalau kena area fatal nya nah atau enggak kalau yang pengen buruan-buruan kecil buruan-buruan burung atau enggak tupai bisa pakai setelan yang standar-standar saja ini kalau setelan full power makasih yang burungnya teman-teman pasti hancur seperti itu oke untuk cara ngisi anginnya ini juga udah mudah sekali nah cara ngisi anginnya pakai mini kupler nah letaknya ada di bawah dan juga manonya juga ada di bawah jadi nanti kalau teman-teman tambah regul nah nanti regulnya ada di sambungan chamber untuk knockdown atau knockdown apanya ya teman-teman itu loh pokoknya pokoknya apa yang namanya kok lupa saya di manometer jadi manometernya dua itu ada outputnya nah seperti itu nah jadi manonya nanti ada dua tau gak yang manometer ada di sambungan chamber atau antara sambungan tabung sama sambungan chamber kalau manonya disini nah itu biasanya kita pakai regulnya manonya satu pakai yang diregul seperti itu ya teman-teman tapi kalau efek malebar ini nanti regulnya dan juga manonya itu ada dua jadi ada outputnya disini dan juga nanti lihat manometer diregul seperti itu ya teman-teman oke mantap sekali oke untuk kita lanjut ke popornya popornya ini menggunakan popor dari bahan kayu mahoni atau apa ini ya ini lebih ke arah klasik nah ini kelihatannya klasik banget untuk popornya ini beda dari yang lain cuman ada popor ini yang diletakkan di efek malebar ini proses pembakarannya atau apa ini nah ini kelihatan cantik sekali bagus sekali kelihatan klasik klasik banget ini mantap sekali dan juga udah dilengkapi dengan setelan pipinya nah ini udah ada setelan pipinya nah ada merek malabarnya nah ini lambang malabar malabar itu dimana sih malabar itu ada di bandung nah yang malabar itu ada gunung ada gunung yang namanya malabar itu letaknya ada di kabupaten bandung sana nah di provinsi jawa barat karena tim produksi kami juga dari jawa barat seperti itu ya teman-teman nah ini memang buatan asli dari Indonesia dari jawa barat seperti itu ya teman-teman ini klasik banget untuk senapan angin efek malabar ini oke mantap sekali oke teman-teman udah tahu ya tentang spek dari efek malabar ini mulai chamber laras sama tabu dan juga pokornya seperti itu ya teman-teman nah ini mantap sekali speknya dari efek malabar ini dan juga harganya ini harga promo free ongkirnya nah ini untuk harga free ongkir efek malabar ini di selama bulan puasa ini dibanderol dengan harga tiga juta empat ratus ribu rupiah udah sama brustas talisan dan gantungan ploro ploro tes magazin perdam sama STKS ya itu harga tiga juta empat ratus udah free ongkir kecuali dua wilayah Papua sama Maluku untuk cara ordernya juga gampang sekali nah langsung saja di UA di nomor admin satu atau admin dua admin tiga saya yang pegang seperti itu ya teman-teman jadi bisa COD bayar di tempat dan juga bisa transfer langsung lunas lewat nomor rekening kami ya rekening as order atas nama Abdullah nah itu pemilik dari CVAS order seperti itu ya teman-teman yang paling mudah itu caranya COD teman-teman cara COD gua apa sekali tinggal foto KTP saja atau yang gak berani foto KTP bisa dikenakan DP seikhlasnya seperti itu ya teman-teman DP seikhlasnya kita gak meminimalkan DP segini segini kan yang penting kalian ikhlas jujur amanah sampai bayar dan juga nanti barangnya dipanggil itu udah seneng sekali buat perusahaan kami udah seneng barang sampai langsung dijemput dibayar itu wah istimewa sekali buat teman-teman yang senantiasa menjaga kejujuran dan juga amanahnya seperti itu terima kasih buat teman-teman yang senantiasa order di CVAS order dan juga senantiasa menonton video saya yang ada di CVAS order kami ucapkan terima kasih banyak oke seperti itu oke kita akhirit dulu perjumpaan kita di video kali ini semoga puasamu dilancarkan terus sampai hari raya nanti amin amin ya rabbal amin ini udah hari ke-24 kita menjalani ibadah puasa nanti malam ada malam laylatul kodar nah dinantikan saja kita sholat tasbih ya bareng-bareng atau gak dikirmal mudah-mudahan kita dapat laylatul kodar dari Allah subhanahu wa ta'ala diampuni dosa kita lancar rezekinya panjang umur sehat selalu yang penting kita jaga kesehatan yang mau usaha pasti rezekinya mengalir seperti itu ya teman-teman jadi kalau kalian udah berusaha tapi kok hasilnya belum ada nah mungkin ada yang ketinggalan dari dirimu ya teman-teman dari baik ibadah maupun kita menjaga orang tua kita yang penting itu satu teman-teman kita apa ya namanya ya senantiasa berpeduman kepada orang tua kita nah itu kita merawat orang tua kita baik kita sudah beristri ya tau gak yang masih jomblo nah tau yang masih pengangguran yang penting kita doakan orang tuamu dan juga yang penting rawatlah orang tuamu sampai hari tua nanti seperti itu nah itu pasti rezekimu akan mengalir terus karena doa dari ibu itulah yang membuat kesuksesanmu seperti itu ya teman-teman oke kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini wah udah lama banget seperti itu oke terimakasih buat teman-teman yang senang biasa menonton di channel Sibasodo jangan lupa di subscribe oke terimakasih saya Aristo Jambul Pak menurut diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setelah hati salam satu salam judar dari sega satu toko senapan yang terbesar dari dua Indonesia biasa senapan ini ingat CBA saudara selamat menikmati selamat menikmati